Intro Beginilah kondisi gedung SD Negeri Sida Boa II yang terletak di kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Gedung yang baru selesai dibangun Desember lalu ini ambruk, hampir rata dengan tanah. Bagian konstruksi patah, bagian atap juga ambruk. Gedung yang sedianya akan dijadikan ruang guru ini dibangun dengan APBD Kabupaten Banyumas 2023 senilai Rp92 juta. Sesuai papan proyek yang masih terpasang, selesai akhir Desember. Dan masih dalam pemeliharaan selama 180 hari. Beruntung, saat kejadian tidak ada jam pelajaran sekolah, sehingga tidak ada korban jiwa. Harapan dari pihak sekolah adalah cepat-cepat diperbaiki dan dilaksanakan dengan sesuai cepat yang standar, jadi kekuatan dan sebagainya lebih aman. Peristiwa ambruknya bangunan sekolah ini kini ditangani pihak kepolisian. Garis polisi sudah terpasang di puing reruntuhan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonic Jatmiko, TV One, mengabarkan.